Penggemar gorengan pasti banyak nih ya, termasuk saya juga. Sekali makan, susah berhentinya. Apalagi nih, sekarang gorengan bakwan sudah ada yang naik kelas. Ukurannya nggak biasa alias jumbo, terus ditambah dengan aneka topping yang unik. Cocok nih buat cemilan di rumah. Renyes, renyah dan gurih, bakwan memang ada di hati banyak pecinta kuliner tanah air ya. Dimakan sama sambal kacang atau cabai rawit saja, sudah nikmat bener. Mau bakwan versi baru? Yuk kita lihat pembuatannya. Adonan tepung dicampur dengan sayuran kol, daun bawang dan wortel. Nah, digorengnya dengan cetakan sepanjang 15 cm kayak gini. Kalau mau istimewa, agak sabar ya menggorengnya supaya tingkat kerenyahannya pas saat dikunyah. Ini mengangkat gorengan tersebut ke arah yang lebih baik lagi levelnya gitu. Levelnya lebih tinggi lagi, jadi kita lebih bersih gitu. Untuk dari penyajian, terus SOP-nya juga lebih terarah gitu. Dan untuk konsepnya sendiri, kita kan juga ada keunikannya itu menunya ya. Menunya itu kan kita bakwannya itu yang XXL ya. Di situ memang best seller juga sih untuk gorengan. Bakwan istimewa lainnya juga ada bakwan ala Pontianak nih. Lihat toppingnya, banyak banget pilihannya. Ada pepperoni, udang rebon dan juga terimedan. Coba Anda pilih yang mana yang paling disuka. Dan jika biasanya bakwan berisi kol, daun bawang dan wortel, bakwan ala Pontianak ini hanya menggunakan kucai sebagai sayurannya. Setelah diberi topping favorit, bakwannya kemudian digoreng dengan cetakan berbentuk lingkaran. Nah itu yang bikin uniknya sih dari topping tiga itu. Yang paling laris gitu ya? Yang paling laris sih, pepperoni sama rebon sih biasanya. Sehari bisa berapa sih? Sehari kurang lebih kalau lagi rame-ramenya sih bisa 400, 400 spesies. Oh, sensasi keriuk renyah saat menggigit bakwan memang menggoda selera ya. Apalagi dengan penambahan topping seperti terimedan ini yang jadi favorit saya. Rasa bakwannya pas banget menyatu dengan cita rasa sedikit asing dari terimedan. Di masa pandemi kayak gini, paling cocok untuk makan kembali di rumah aja. Apalagi kalau makan gorengan nih. Paling nikmat, dinikmati sambil bersantai atau gentleman who work from home. Sekarang saya mau cobain bakwan kekinian yang ukurannya super besar nih. Tebal, dia crispy, gurih. Dan bedanya ada sambal balado atau ada bumbu baladonya. Jadi makin renyes, gurih tapi ada sedikit pedas-pedasnya. Vinanda Rahma, Kunchorojati, Jakarta